Penguak fakta dalam persidangan pembunuhan Yosua Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara. Berperan sebagai eksekutor menjadi pertimbangan jaksa dalam memberikan tuntutan. Menjadi penguak fakta di persidangan nyatanya tak cukup untuk Richard Eliezer mendapatkan keringan hukuman. Richard Eliezer yang hanya mengikuti perintah San Sineral Bintang 2 dituntut hukuman penjara 12 tahun. Memang lebih rendah dari Ferdi Sambu yang dihukum penjara seumur hidup. Namun apakah ini sudah adil? Jaksa menyebut hal yang memberatkan Eliezer diantaranya. Eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Selanjutnya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Yosua. Serta menimbulkan kegaduhan dan keresahan yang meluas di masyarakat. Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum Kejagung menyebut tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer sudah sesuai dengan aturan. Tuntutan jaksa penutup umum sudah sesuai fakta di persidangan. Bahkan dianggap lebih ringan dari Ferdi Sambu yang dituntut penjara seumur hidup. Hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Nah, ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur di samping Undang-Undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana. Ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Dan untuk keluarga Almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Permintaan maaf Eliezer kepada keluarga Yosua dan janji berkata jujur di persidangan seolah tak menjadi pertimbangan. Atas tuntutan ini, Eliezer tak tinggal diam. Melalui penasehat hukum, ia akan kembali membela diri. Sebagai jisi, tidak diperhatikan. Tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur, dari proses penyidikan sampai proses persidangan, itu ditunjukkan. Pekan depan, playdoy atau nota pembelaan akan dibacakan oleh penasihat hukum Eliezer. Diharapkan keadilan akan didapat dalam sidang vonis hakim nanti. Tim Liputan, KompasTV